Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua sahabat service printer dimanapun anda berada pada kali ini kita akan mengerjakan printer Epson L300 L310 kasusnya adalah paper jam, jadi kertas kadang bisa menarik normal tapi kadang juga macet kadang juga tidak mau menarik ini kita langsung bongkar saja teman-teman bisa menyaksikan cara membongkarnya ini printer L310 sudah lama ya serinya sudah lama tapi printer ini masih berfungsi baik digunakan di tempat rental fotokopian ataupun di teman-teman dipercetakan masih juga sering memakai printer Epson L310 ini ini cukup bandel ini kita mengarah kepada gear penarik kertasnya ya ini teman-teman bisa perhatikan kita akan membongkar gear penarik kertasnya dan ini masalahnya pada gigi gear nya rontok ini sering kita temui hampir di semua seri printer Epson ini kita sering menemukan bahwa gear dari printer Epson ini rontok bisa karena aus memang sudah aus pemakaiannya cukup lama jam terbangnya cukup tinggi dan juga bisa karena ketika paper jam dipaksa menarik atau kita paksa tarik kertasnya ketika mencetak dengan kertas terbal lalu kita paksa tarik bisa menyebabkan gear ini rontok juga ini kita akan perlihatkan teman-teman ini kita sudah buka gear penariknya kita akan perlihatkan nah ini teman-teman bisa saksikan ya ini yang kami maksud nah ini kelihatan ya ada beberapa gigi yang rontok nah ini menyebabkan ketika kita menarik apa pemerintah oke ini bawa apa yang baru ya yang baru ini yang bawaan nah ini ada gear yang rontok ya ya kalau yang baru masih utuh kasus ini bisa kita ketahui ketika kita memberikan perintah mencetak ngeprint itu kadang bisa normal tapi kadang macet kadang juga gak mau menarik gitu jadi kenapa seperti itu karena gigi gearnya itu ada yang patah ya ada yang patah jadi perputaran penarikan kertasnya tidak stabil kadang nyangkut benar tapi kadang juga loss gitu nah ini penyebabnya adalah gearnya rontok akhir yang rontok ini yang sering kita temui adalah karena memang sudah banyak pemakaian ataupun tingkat pengeprinahnya sudah cukup banyak ya ya jam terbangnya sudah tinggi nah ini biasa dan wajar kalau aus dari salah satu partnya ini wajar saja jadi paper jam kasusnya bisa dari roll karet roll pir dan ini juga bisa di gearnya itu jadi banyak sekali kasus dari paper jam dari printer epson ini dan pada kali ini kita menangani pada gear yang rontok kasus ini bisa kita temui pada printer printer epson yang baru seri L3110 L1110 L3110 L3120 L3210 gitu kan yang lebih baru lagi ini juga sering kita temui seperti ini gitu jadi hal ini cukup sering cukup wajar juga masalah masalah seperti ini kita temui ketika printer itu paper jam baik ini kita akan coba lakukan untuk tes print untuk pengecekan apakah sudah bisa menarik normal atau masih ada kendala kalau seandainya masih ada kendala kita bisa cek bagian-bagian yang terkait dengan penarikan kertas bisa dari roll dari peer roll nya karet roll nya sensor pelatuk nya itu ataupun sensor kertas yang ada di mainboard gitu ini printer sudah mulai melakukan cleaning kita coba perhatikan bagaimana kerjanya apakah bisa normal kembali atau masih ada masalah yang perlu kita lakukan pengecekan ulang sekedar info saja sebenarnya secara basic ketika kita menguasai satu persoalan pada printer seri tertentu itu bisa kita aplikasikan pada seri-seri selanjutnya atau seri-seri yang lainnya kenapa karena basic itu berkaitan oh kita berpengalaman mengerjakan tipe ini kerusakan seperti ini masalahnya disini untuk tipe yang lainnya pun kita juga bisa merabah untuk ke arah situ jadi bisa menjadikan patokan ketika kita sudah menguasai basic bahwa kasus kasus ini kemungkinan gear rontok seperti ini kasus ini kemudian gear rontok kita bisa langsung cek apakah benar gear rontok atau tidak oke ini printer sudah mulai jalan kita bisa saksikan insyaallah ini normal ya karena memang masalahnya disitu coba oke hasil masih bagus sekali hasil masih sangat bagus itu total counterpage nya 50 ribuan ini kita perlihatkan bahwa gear yang rontok menjadi penyebab tidak bisa jalan normal ya ini kita perjelas ya posisi gear yang rontok jadi teman-teman ketika menemui kasus semacam ini bisa menuju penyebab yang utama seperti kasus ini gear nya rontok kenapa bisa seperti ini kita bisa langsung turun the point itu karena kita ada pengalaman pada kasus sebelumnya oke teman-teman terima kasih selamat berkarya semoga memberikan manfaat semoga menginspirasi terus berusaha pantang menyerah ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh